Bahkan saya menemukan bahwa ada save page yang 0% Itu kayak save page syariah atau dia Itu soalnya dibuat di Perancis Bahkan saya mau datang lagi ke mobil itu Untuk setiap saya mandu Itu di Perancis save page itu Save page syariah atau dia Karena mereka buat itu karena Untuk orang muslim Orang muslim kan bersandingkan dengan Yang orang muslim juga kan Jadi kan ada perayaan-perayaan Kayak berbeda juga atau apa itu Mereka kalau disodohin Alkoholnya Mereka juga kan save page yang jauh Yang tau percaya tadi Yang syariah tadi kan menurut mereka Akhirnya saya coba kembali lagi Tanya ke hati saya Balik-balik Kalau gue berhenti ya berhenti aja lah Jangan cari pembenaran-pembenarannya Dengan berat Dengan berat Tapi harus Karena saya pahami bahwa Semua ini akibat Alkohol Semua ini Akibat Ya Saya sampai lupa diri saya Kalau diri saya bersentuh sama Alkohol Sampai Orang-orang pernah mengatakan Jangan berdiri mereka kalau dia lagi minum Eh Dibis Ya Jangan Kata lebih dari minum Kuda bekerja lagi Sampai Kalau tidak gitu Jadi Ada Beberapa orang Yang Mengatakan seperti itu Tapi Berarti Alkohol Saya Saya bilang saya berarti Alkohol Tapi saya masih melakukan Masih apa ya Masih perokok saya Masih perokok Berarti Alkohol Tapi saya mesti do drugs Saya mesti 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 bersempuan sama drugs Karena Saya berarti Alkohol Jangan Berarti Jinan Jangan Meminum Haman Jangan Berjumat Oke Jadi Drugs gak ada Dilarang Drugs gak ada di narang Saya berhenti alkohol, tapi saya masih mau buka berat, bahkan saya mau, ya seperti yang tadi saya lakukan, saya mau duduk dengan teman-teman saya di satu meja, mereka minum, minum, dan saya berada di situ, dan bahkan saya mau untuk traktir mereka. Jadi saya balik sama polis, selamanya saya traktir mereka setelah meja, dan itu dia sering, dan itu terkait e-point yang ini ya. Oke, akhirnya, this is what I can miss, panggilan ini gak ada yang bisa abaikan, panggilan dari mereka kematian. Pagi suatu malam. Pagi suatu malam. Sebelumnya, saya berada menghabiskan waktu dengan beberapa teman saya di salah satu apartemen di Kota Meda ini. Selama beberapa hari, beberapa malam, akhir seminggu saya menghabiskan waktu di apartemen itu, padahal saya ada rumah, tapi memangnya saya doyaknya dulu minatnya di hotel, apartemen seperti itu. Selama beberapa hari, selama beberapa hari, selama beberapa hari, dan itu, kita di situ aja, di situ aja. Sampai pada akhirnya, saya gak bisa makan, saya gak bisa minum, dan akhirnya saya dapat mimpi ini, mimpi. Dimana, bahwa saya dicambuk. Mimpi, dimana saya dipaduk, di dalam lubang yang gelap, dalam cukup dalam. Saya dicambuk, imbang, attendam, sebanyak, sebentar sekalian. Saya dicambuk. Saya berada di dalam, lupa不ang, cukup dalam, cukup dalam, cukup dalam. Dan akhirnya Saya terbangun dari mimpi saya Dan saya yakin bahwa saya itu Mimpi Akan tetapi Pada saat saya mau menjamkan mata lagi Saya dicampuk lagi Sampai pada akhirnya Di ujung tempat tidur saya Saya cuma bisa Saya cakap pemata Saya berarti tidur Kalau saya tidur Campur lagi Cukup satu malam Hingga dua tiga malam Saya melewati itu Saya sampai takut sampai tidur Karena kalau saya tidur Saya dicampuk Akhirnya saya Akhirnya saya coba Tayang dalam hati saya Kenapa Saya bisa dapat mimpi ini Saya balik lagi ke belakang Bapak Ibu Balik lagi Dimana Saya dikasih Hadiah yang pertama Yang pertama Dia ditanggu Mobil saya kecelakaan Saya tidak apa-apa Dikasih Kejadian yang kedua Mobil saya kecelakaan Saya masih tidak apa-apa juga Untuk tadi Bapak Ibu Apakah mimpi Ini Peringatan buat saya Bahwa Kalau yang ketiga Gak ada lagi Kak Mungkin kan Akhirnya Saya memutuskan Bahwa segala yang terjadi Kepada saya Bahwa itu Melupakan Kandang Allah Dan Allah Pasti punya rencana Yang baik Kepada saya Dan akhirnya Dengan salah kekuatan saya Saya memutuskan Untuk Ya Taubakan Nasuhah Bukan Taubakan Cabi Ada cabi-cabian Yang kalau pedes Buk pedes Habis itu Hilang Makan lagi Pedes Terang makan lagi Enggak Saya coba Belajar lagi Apa yang dimaksud Dengan taubakan Nasuhah Apa yang dimaksud Dengan Dengan Kali begini Ternyata Harus ada Keikhlasan Ikhlas 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 dari kita Ikhlas Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhlas Dan juga Menyesal Menyesal Tadap Apa yang kita Lakukan Selama ini Dan saya Jadi Ya Allah Terima kasih Atas semua Nikmat Terima kasih Atas semua Pengalaman yang Terakhir Keberikan Amba Janji Tidakkan mengulangi Hal-hal duduk Yang pernah terjadi Kepada Amba Hal-hal duduk Yang Amba Telah beraksa Kepada Bukan Taube lagi Namanya Akhirnya Saya memutuskan Bahwa Kalau Taube Dan Menyesal Dan tidak akan Kembali lagi Untuk melakukan Hal-hal yang saya lakukan Maka Saya harus Benar-benar Hijrah Hijrah Yaitu Perpindahan Kesesuatu Yang lebih baik Saya meninggalkan Hal-hal duduk Hal-hal duduk Yang terjadi Pada diri saya Hal-hal duduk Contohnya Saya tutup Semua Saya tutup Sampai hal kecil Hal-hal duduk Saya tutup Supaya Saya tidak Bersentuhan lagi Dengan Dunia orang saya Saya tidak Bersentuhan lagi Dengan Kehidupan Kehidupan Malam itu Saya tarik Saya kan sudah berarti Merotok Saya sudah berarti Dari alkohol Saya cuma tarik Sebelum saya Edip Sama Sebelum saya Ketergantungan Sama alkohol ini Apa sih Bukan jalan saya Ke 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 sini Saya tarik Wah ternyata Saya Mulai ini dari Rokok Saya mulai dari Rokok Akhirnya Akhirnya saya memutuskan Bahwa Oke Jangan ada lagi Rokok Jangan ada lagi Stop untuk Sesuatu hal yang Ya mungkin Rokok pun Tidak baik Bagi kesehatan saya Sini ya Karena saya Selama ini kan Saya Saya Rokok Saya Rokok Kalau udah Alkoholnya berhenti Dan Rokoknya juga berhenti Rokoknya juga berhenti dong Biar stop semuanya Jadi gak Dasarnya sama sekali Oke Hidrah Di sini juga Saya sudah cerita Bahwa Sebelumnya Saya Dengan Semua Kemudahan Semua kelapaan Yang diberikan Allah Kepada saya Ya Berupa istri Di Broads ya Kelapangan dalam Kemaksiatan Saya Mendirikan Manajemen Tadi Manajemen Oral Saya mendirikan Saya Buat Manajemen Saya Buat Teller-tellernya Saya Hobbitkan Semuanya Inventaris Baru-baru saya Masih ada juga Yang lain Misalnya Sarih sekarang Saya Bahkan gak pernah Dijatat kaki Sari kata Tapi itu Masih ada jalan Jadi Tapi saya Gak Pertama Maksudnya Sampai Hal Mungkin Saya Belum Sakut Berada Dengan Itu Jadi Saya Membarkan Dulu Di situ Jadi Ya Saya Enggak Coba Berada Di situ Dulu Saya Coba Menjauh Dulu Di situ Akhirnya Setelah Saya Berpikiran Untuk Tobit Tadi Hijrah Tadi Saya Kembali Ladi Ingat Jangan Ada Lagi Tobit Cabe Seperti Tadi Ngaji Tiap Malam Jumat Hari Jumat Gak Salat Ngaji Tiap Malam Jumat Hari Sabtu Weekend Tetap Wah Hanya Saya Kutuskan Bahwa Kalau Takaman Kita Sebagai Muslim Saya Kembalikan Kediri Saya Bahwa Saya Jawab Dari Sholat Allah Pasti Punya Rahasia Besar Mengapa Sholat Itu Dibilikan Satu Hanya Lima Kali Dan Ada Post Masih Masih Allah Pasti Punya Kutama Yang Besar Disitu Akhirnya Tepuk Bukum Kutama Kutama Kutama